Hai kembali lagi sama kami di Radio GR iya gabur random gabur random ya jadi pada pembahasan malam ini kami akan membahas masalah nyamuk karena di setiap rumah orang tuh mesti selalu ada nyamuk dan nyamuknya beda-beda masih bagi nah ya dan ada tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman kita bisa bacakan di sini Hai ah pertama itu dari bobstar coklat itu warna kemakanan Hai sebenarnya coklat itu bisa kayak makanan sih bisa ada miayam coklat bisa warna bisa sih Iya ya karena suka kau aja lah ya mana-mana yang enak aja lah mana enak aja lah itu bisa juga bisa juga terus tadi kan ada pertanyaan juga ya dari ini dari Dharma Gunawan kenapa orang ketiga selalu dikatain obat nyamuk ya susah ya susah karena kita nggak pernah jadi orang orang ketiga iya hahaha kalau nanti jikir dia iya Zikir omobar magunawan berkaya nyanyi pengalaman pengalaman pribadi ya hahaha sering-sering kali jadi obat nyamuk makanya kenapa orang ketiga selalu dikatain obat nyamuk aduh pengalaman pribadi sebenarnya mungkin yang dijual tuh obat nyamuk atau anti nyamuk nah itu sebenarnya belum kita ketemu itu bukan ya iya 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 belum tahu itu obat atau anti tolong Gunawan kalau jadi orang ketiga ya sabar-sabar aja lah ya sekali-kali bisa jadi obat kecoa boleh ya hahaha hahaha kemudian ada ini dari ilham kau jumlah gigi nyamuk berapa kira-kira Bang nah itu dia nih aku ini yang pernah ngedah mbak sekedar info sekedar info sekedar info lagi kalau pas gigit nggak ada bekasnya ya berapa ya kalau berlar jelas ya jadi sebenarnya nyamuk itu beda dia antara nyamuk jantan sama nyamuk betina ya kalau nyamuk betina bunyinya ngung ya bukan-bukan ada beda-beda ya bunyi nyamuk jadi kalau sebenarnya yang gigit kita itu enggak pakai gigi ini segera tempoh aja nih jilat ya kayak apa namanya itu penusup-penusup jarum gitu ya kayak gitu sih kayaknya barupun kalau sebenarnya kan nyamuk itu kalau kita baca-baca yang gigit itu cuman nyamuk cewek nyamuk betina Iya karena nyamuk jantan itu biasanya makannya nektar dia nektar atau madu-maduan madu-maduan kayak teh sisri gitu ya yang manis-madis kayak janji mas gunawan ya aduh jadi itu saudara ilham kau ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya memang nggak bisa dibedakan mana nyamuk cewek mana nyamuk jantan itu susah dan malah ini tanya giginya berapa ya hahaha dari ilham kau juga nyamuk di Papua sama nyamuk di Sumatera beda abang ini ini nih hahaha tinggal di Papua dulu nih jadi sebenarnya kalau gila-gila memang beda ada konspirasi global di dalam sini jadi nyamuk di Papua sama nyamuk albino-suantara tuh memang beda garasnya Iya iya kalau yang Papua tuh ada albino full red gitu kalau yang di Sumatera ada namanya avocade coklat iya hahaha kayak rasa-rasa-rasa itu sebenarnya nggak tahu juga ya apakah bedanya 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 soalnya kita belum pernah juga nyamuk iya tapi nggak tahu juga lah nantilah kita coba test-test ya gimana kemudian ada pertanyaan dari Isan apa nih apa bener nama nyamuk diambil karena nyamuk kalau tongkrongan suka diamuk temannya enggak tahu juga nama nyamuk tuh siapa nciptakan sampai sekarang orang ketiga tadi Nah itu dia suka kalau dibilang nama nyamuk itu sebenarnya kalau kita lihat ya dari sejarah Mesir kuno Iya siap nyamuk itu berasal dari mana kira-kira ya kayaknya dari kerongkongan sih kalau-kalau kalau pernah nonton film tentang mesir-mesir nyamuk tuh dari ini nggak salah ada semacam sembangkai baru bangkainya itu menghasilkan nyamuk nah dari itulah kayak ada mutasi gen gitu ya jadi nyamuk ya tapi memang banyak sih orang yang penasaran memang namanya munisnya dari mana kita juga sempat menghubungi elit global kemarin malam menanyakan masalah nyamuk tapi enggak jangka jadi belum terjawab kali ini belum bisa kita jawab lah masalah nyamuk-nyamuk ini dua-dua hari lagi lagi saya tanya lagi Iya tapi sebenarnya nyamuk itu kan termasuk yang meresahkan ya sebenarnya iya bener kan kalau kira-kira kita bilang soalnya ngamuk tuh kalau udah kena ke kuping itu pasti nggak enak kali mau tidur ya pasti takut nggak kenal ya Oh ya Aduh udah kena piting nyamuknya nggak ada lagi jadi kalau menurut Junat nih bunyi nyamuk itu sebenarnya kayak mananya bunyinya itu yang bagus itu ada dua jenis sih bu judi ya kayaknya ada satu mengung yang kedua neng ya kelihatan yang mana nih kayaknya antara ngung dan neng ini beda beda kelas kayaknya nyamuk-nyamuknya ya oh kayaknya yang nenging lebih sakit nggak 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 udah di kuping kan pas diukul bunyi apa kalau orang pakai AC tuh jarang ada nyamuknya ya ya karena nyamuk kita nyamuk-nyamuk tropis itu kayaknya nggak tahan di kayaknya nyamuknya masuk angin kayaknya makanya enggak kuat lembab-lembab lembab soalnya kadang penasaran juga kita kalau ke hotel-hotel teman-teman di tengah lapangan bolong ada nyamuk juga panas pada itu dia sukanya gimana ya Iya untuk teman-teman yang tahu asal-usul nyamuk bisa kirim ke kita atau ada yang mau bergabung mungkin ini sisi temen yang gimana ya aduh kalau ada yang mau bergabung kita undang ya bagaimana dibilang namanya juga kalau masalah nyamuk ini kita juga kurang diompaasia eh kamu yang iya bentar kali itu sulit memang eh halo selamat malam selamat Halo selamat malam Selamat bergabung di radio GR Uyuyuyuyuyuyuyuyhun Assalamuala Pak Riki Situ Mayang Apa kabar , Pak Riki Sehat Pak Yudha dan rekan Ke mana dirumah banyak nyamu长 di kamarnya pak Riki banyak nyamu长 Peryl dari nyamu Aduh Karena mungkin di tempat pak Riki di daerah dingin ya? iya luar biasa sekali Bapak Kuyut sedap kali suara hari ini, enak kali kayaknya di tempat Bapak Kuyut ini banyak nyamuk ya? iya banyak nyamuk, sebenarnya bukan nyamuk-nyamuk bandal, nyamuk-nyamuknya jinalah jarang dingin sih jarang dingin memang dikasih makan apa nyamuknya? nyamuk sini beda nyamuk sini makannya endoprel dirantai gak nyamuknya? nanti lari endoprel pakai telur setengah matang nyamuknya dirantai gak? nanti lari nyamuknya ya itulah, sebenarnya disini sedang ada mau dibuat sebuah riset tentang selusuh nyamuk sama cara apa menjinakkan dan merawatnya soalnya kan sekarang kan di era-era elite global ini kan banyak ini banyak sekarang anti-antipirus peluang-peluang usaha peluang-peluang usaha tuh mak terduga kadang dari nyamuk bisa aja nyamuk-peluang usaha usaha-usaha menjinakkan nyamuk kadang kita gak keduga-duga tuh bisa jadi kan tahun-tahun depan ada pengusaha-pengusaha nyamuk yang sukses tapi memang nyamuk ini gak gak ketebak woy dan sebenarnya maunya apa nyamuk ini? karena kalau kita perhatikan di pengetahuan-pengetahuan sebenarnya nyamuk ini gak nisap darah tapi kok suka dia nisap darah manusia? tergantung tergantung kenapa? kenapa dia lebih suka orang yang belum mandi dihijitnya? iya aroma-aromanya tuh lebih menggul dia suka keringat iya dia sebenarnya suka darah suka keringat suka keringat suka darah campur keringat iya manis asam asing nanu-nano nanu-nano yang belum mandi keringatnya agak pedas-pedas asing iya apalagi kalau keringatan ambil sedang bola campur-campur jadi gimana lagi Ian? kita belum tahu nih kedepannya bakal nyamuk ini bakal jadi isu nasional atau sampai internasional kita belum tahu kira-kira saudara ini sudah pernah digit nyamuk belum ini? aduh gak tahu ya soalnya sini gak ada nyamuk makanya kita jarang gigit kalau ada pun gak pernah gigit belum digigit ya masih dijilat aja kayaknya iya soalnya gak enak darahnya dia suka keringatnya aja dijilat aja iya keringat aja soalnya darah-darah apa darah-darah darah-darahnya darah-darah pemuda nih iya terlalu panas panas darah-darah pemuda yang terlalu menggebu-gebu susah luar biasa tapi kalau teman-teman mau mengasih saran gimana cara memenyarai nyamuk bisa juga kalau kalau nyamuk itu mau gak nisap darah biru? nisap darah biru nisap darah orang kerajaan gitu iya orang kerajaan gigit nyamuk gak? itulah gak tau soalnya gak ada kalau kita keluarga kerajaan kalau keluarga kalau kita ada keluarga kerajaan kita bisa bilang gak ada orang mau surpay susah juga ya susah susah penasaran juga aku ini soalnya penasaran juga gimana suara nyamuk yang nisap darah biru nisap darah biru gimana suaranya itu masih bahasa inggris bahasa inggris tapi kan kita belum tau juga nih sebenarnya nyamuk itu manfaat nisap darah itu apa? itu sekarang masih pertanyaan edit global itu masih lebih parah lah tapi bang sebenarnya dari ilmu kenyamukan itu darah itu makanan atau minuman ya? sebenarnya nyamuk itu minum darah atau makan darah? kalau kalau berdasarkan ilmu biologi sih darah itu dia sebenarnya bentuk gumpala karena itu keping darah tapi kan kepingan darah itu cairan juga kan? apanya? kepingan darah itu cairan juga itu dia itu dia itulah dia kepingan yang mencair kepingan yang mencair kepingan yang mencair dia mangsa kepingan yang mencair ya ya itu darah itu jadi sebenarnya nyamuk itu makan atau minum? apapun makanannya minumnya tetap itu dia tapi kayaknya saudara Ricky ini agak ngelek-ngelek jaringannya tunggu dulu ya kita masih coba menyambungkan dengan saudara Ricky Islam ya iklan-iklan iklan dulu lah iklan dulu lah mau enders bisa lah enders apa aja apa ya mau di enders ya inilah inilah ayy sudah sudah ini ada yang ngomong nih dari Dharma nyamuk minum darah oh iya nih dari Dharma nyamuk nyamuk minum darah kayak mana tuh kayak mana ya terus dia gak makan nyamuk berarti makannya apa? kalau dia minumnya darah makannya apa? sawi ya kayaknya cacai dia puasa makan dia gak bisa makan dia minum aja gak ada giginya kok kayak gitu pula gak ada giginya coba mana giginya nyamuk coba dimana giginya nyamuk ih kalau dalam kalau giginya nyamuk dimana coba kalau dia makan tuh giginya dimana coba itulah makannya coba coba saudara Ricky cek di perpustakaan internasional di tapi kalau gak ada gigi bukan berarti gak makan iya bekicat 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 gak ada giginya tapi makan bekicat makan dia walau gak ada gigi gimana tuh kalau nyamuk gak makan gak ada giginya ya jadi kira-kira apa itu? jadi kira-kira dia makan atau minum sebenarnya nyamuk itu makan makannya nyamuk itu makan menyamuk itu gak minum jadi minumnya apa? karena sesuai dengan jurnal di internasional nyamuk itu punya gigi punya gigi gimana bentuk giginya coba? itulah makannya sesekali tuh beli miskroskop yang ini yang misalnya merompong bulan itu coba coba kasih ilustrasinya gitu gimana sih bentuknya dia tuh gaya gerigi-gerigi kalau yang ngisak darah tuh cuma yang yang nyamuk betina yang ngisak ngisak atau gigit ya? ngisak atau gigit? ngisak atau gigit ya? sebenarnya digigit ya dulu sikit baru digigitnya apakah nyamuk ngintu astagfirullahaladu ini bertara dari dharma apakah nyamuk ngintu? sampai sekarang saya belum pernah lihat nyamuk ngintu apakah dia sambil terbang? iya malah tidak kelihatan aduh soalnya belum pernah saya lihat nyamuk ngintu sampai sekarang tapi kalau kita perhatikan di jurnal internasional yang saya pernah baca nyamuk ngapain ya? nyamuk tuh sebenarnya ini dia cuman bertahannya 1-7 hari cuman gak lama kamu gak hidupnya kemudian dia kalau ada mbak depan dita bilang nyamuk nyamuk berarti di tempat dia banyak nyamuk banyak nyamuk tapi kayaknya pernah gigit nyamuk kalau ada pertanyaan langsung aja jadi ini berfungsi gak rekit nyamuk membasmi nyamuk nah itu sebenarnya itu itu sebenarnya pembuatan yang sia-sia ngabis 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 listrik ngabis ngabis duit kenapa penjelasan pencerahannya iya mendingan beli rekit nyamuk gak bisa mending beli rekit langsung yang asli gak perlu bisa jadi pro player main di turnamen internasional lagian kan ada anti nyamuk iya ada anti nyamuk ada semprot nyamuk rekit nyamuk tuh capain badan ngabis istri atau kalau pengen nyetrum nyamuk gitu ditangkap di setrum iya kalau lagi gabut kali ini nyamuk di gabut ini yang sering ke lobang-lobang listrik itu katanya ternyuntur minit gelap-gelap bisa aja sebenarnya itu tengok ya ini ada lagi pertanyaan nipat madepandita ini bang kenapa nyamuk terbangnya pakai sayap iya 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 mabuk lem kamu ini ini kamu bisa pakai mesin tomorrow Atau ada rombot nyamuk ya, jadi coba kita cek-cek dulu ya Rombot nyamuk ya Kok, kenapa terroong pakai sayap? Kenapa terroong pakai sayap? Memang dari sananya, Allah di bilang Ini kadang yang mau mecah belah persatuan ini yang kayak gini-gini Kembali ke rekek nyamuk Sebenarnya rekek nyamuk tuh, aku bilang kurang efektif Bukan gak berguna, tapi kurang efektif Rekek nyamuk Kenapa? Eh, capek Capek, bohong pakai rekek nyamuk Jangkauannya kecil, Bang Jangkauannya kecil Kenapa gak dibuat jaring nyamuk yang panjang ya, dibentang di rumah Terus dikasih listrik ya, Bang Iya Dapatnya lebih banyak ya, Bang Lebih banyak lagi, rakyat nanggu ikan Dan pakai rekek kan? Kenapa? Rakyat nanggu ikan, rakyat nanggu ikan, rakyat nanggu, tiga Kalau mau dapat sepuluh harus butuh gerakan yang cepat ya kan? Iya Lagian nyamuknya juga panjang menghindar Kalau coba nyamuknya ada di beberapa titik tempat Rumahmu luas 8000 hektare rumahmu Gimana pakai rakyat nyamuk? Sebelum itulah Sebelum kau turun main badminton di luar Kau belajar dulu di rumah ngukulin nyamuk itu Gimana? Gimana? Itu gak ada kerjaan Kau belajar dulu Pas ada nyamuk lewat di service ya? Iya Smash 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 Point Istirahat dulu nyamuk, CP ini guys Baru 30 meter Bayangin kalo rumahmu lakukan puluh hektare Aduh Aduh Ini mau ditanya lagi Karena Orang gak ada kerjaan tuh Hah? Apa sih maksudnya? Panjur Karena orang gak ada kerjaan Maksudnya? Maksudnya main rakyat nyamuk itu Oh iya Maksudnya main rakyat nyamuk Dia bilangnya tuh Orang yang beli rakyat nyamuk itu Karena gak ada kerjaan Tuh Karena dia gak ada kerjaan Memang gak ada kerjaan Orang yang main rakyat nyamuk itu gak ada kerjaan memang Mana enak lagi nonton-nonton TV megang rakyat nyamuk Coba kau bayangkan kalo nyamuknya lari-lari Bukan nonton TV kita Malah sibuk ngapain nyamuk Matiin nyamuk Sebenernya pencipta nyamuk ini gimana? Apakah nyamuk ini bisa Dijadikan senjata biologis? Menurut saudara Pertanyaan dulu ini Kan Datanya itu Virus Corona ini kan dari cairan tuh Darah juga bisa tuh Nyamuk ini bisa Episode nyamuk Episode nyamuk Oh nyamuk nyamuk Tentang nyamuk Dengarkan ada nyamuknya ini Jadi kan Virus itu dia kan Melekat pada cairan dia itu tuh Iya Sementara virus ini kan bisa bertahan dia Ya 2-3 hari sampai seminggu Atau bahkan 2 minggu Hingga pula nyamuk ini menggigit Yang terkena virus Terus nyamuk ini pergi Menggigit yang tidak terkena Menyebar tidak itu? Nyamuknya dah mati di luar Mati Enggak lah Mas tidak digigit kalau tidak pukul Terbangnya kena Corona Gak kena pukul dia Gimana itu? Bisa nyebar gak itu? Oh iya Pasti nafasnya udah keburu diserah Iya Nyamuknya Pernah 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 lihat nyamuk kena virus? Pernah Itu yang masih Dipecahkan Menteri Ekonomi Luar Negeri sekarang Gimana Menteri Ekonomi Luar Negeri? Gimana Menteri Ekonomi Luar Negeri? Kementerian Menteri itu Sambil-sambil kan Sambil kan Memikirkan nyamuk Iya Cuma aja gak ada Aduh Tapi kan kita belum tau juga nih Soalnya sekarang banyak Senjata-senjata teknologi Apa itu kan penghancur-penghancur tuh Dari Hewan-hewan Kita gak tau nih Apakah nyamuk di masa depan Bisa menjadi suatu Cyberbullying Apa hubungannya ke Cyberbullying? Eh bisa aja om Nyamuk rame-rame Diajari kayak burung peyok Nyuruh DNA orang Suruh balik lagi Baru diambil darahnya Diciptakan manusia baru Dengan orang yang sama Bisa terbang dengan sayapnya Bullying Bullyingnya dimana? Bullyingnya tuh dimana? Enggak! Misalnya kan rame-rame ini diajari Misalnya nyamuk nih rame-rame Diajarin kayak burung beo Misalnya Nyamuk nih rame-rame kan Diajarin kayak burung beo Dibilang Nanti kalo ketemu si rame-rame itu Eh ada tuh pertanyaan itu Bila Eh ada pertanyaan itu Apa ya? Apa ya? Apa hubungannya nyamuk sama namek? Bang apa hubungannya nyamuk sama namek? Namek Apa sih? Gak maksudnya Gak maksudnya Gak maksudnya akan Bingung Penonton Pendengar Apa Penyaji Bingung-bingung Pertanyaannya Sangat ambigu Ini namek ini Ini Namek sana Planet Dragon Dragon Ball kan namek Planet namek Sebenernya gini ya Nyamuk tuh sebenernya Bisa dijadikan cyberbullying loh Hati-hati loh Dilatih ya Iya Dilatih ya Brum beo Bisa menghujat orang Bisa menghujat orang Makan pasti nyamuk Tapi kalo misalnya nyamuk ngomong Susah juga dengerinnya bang Suaranya kecil ya Iya Makanya rame-rame Kalo mau nyamuk jadi cyberbullying Untung ngumpulin orang Jadi bisa menghujat Ya kuat suaranya kan? Iya bisa Pernah Pernah lihat nyamuk ngumpul-ngumpul gitu? Pernah Gila Nongkrong-nongkrong gitu ya kan? Nongkrong-nongkrong Pengalaman anda masih kurang Analah nyamuk boy Nongkrong dimana tuh nyamuk Tiga hari ajarin pucet-pucet Bisa Mereka bilang pucet rame-rame Kayaknya harus di karantinan lu di botol ya Dia ajarin tuh Bilang pucet gini Lek nih Madi aja setuju ya Madi Pandita nih Gua setuju bang Sering dia ngehujat aku pas tidur di telinga pulang Haaa Apa yang dimisikan ya kira-kira ya? Kira-kira apa yang dibilang itu? Kira-kira apa yang dibilang itu? Kira-kira apa yang dibilang itu? Pucet 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 Mau nitriat Eh tapi hati-hati Nyamuk itu juga bisa ngucapkan happy anniversary Ya Hati-hati boy Adalah orang yang menikah gara-gara nyamuk Ya gimana tuh bang ceritanya Ya sama-sama ceritakan dulu Terima kasih malaria Waduh Teritakan dulu Ketemu di rumah sakit Ketemu di rumah sakit Ketemu di rumah sakit Hati-hati kau bisa jadi boy Bisa jadi Ini tuh nanti Ya ya luar biasa memang nyamuk ini Memang pokoknya kalau bumbasun nyamuk ini kita nggak bisa bicara Tapi bang kayaknya itu bisa jadi peluang usaha juga kan? Iya Di tangkarin nyamuk kan disuruh cari darah Terus tuh kalau ada yang cari golongan darah bisa kita kumpuli dari nyamuk Iya Bisa tuh Kalau ada seribu ekor kan dapet juga segelas kali ya Sebenernya kalau pikir-pikir nyamuk tuh bisa jadi ledang usaha loh nanti di masa depan Ladang Iya, ladang usaha Ladang apa? Jadi penghasilan, jadi penghasilan Bisa jadi penghasilan, nanti-nanti masalah nyamuk Jangan berani siapa boy Contohnya Contohnya Ya itu tadi Itu tadi Dia ngumpulin semua darah Berdasarkan golongan Baru kita Garas uprit tuh Baru kita ngumpulin darah ya Nanti kalau ada orang yang ngumpulin darah Tinggal kita kasih darah ya Iya Mau berapa banyak tuh darah nyamuk Berapa banyak darah yang dibawanya Itu paling Dengar-dengar Paling Setelah saya lihat itu nyamuk itu Paling muatan nyamuk itu Cuma sekitar 0,0000001 Milliliter muatannya Ya itu kan satu nyamuk Sementara Kalau nyamuknya segudang Iya Segudang Gudang mana ini Gudang mana ini Gudang garam Atau gudang apa ini Kan kita bilangnya ini kita peternak nyamuk Peternak nyamuk Peternak nyamuk tuh ya nggak mungkin cuma satu nyamuk Iya Peternak nyamuk tuh ya minimal Iya Jadi Jadi kira-kira Jadi kira-kira Untuk mengumpulkan satu kantong darah Berapa nyamuk yang diperlukan Ya sekantong itu juga nyamuknya Sekantong nyamuk Sekantong nyamuk Teras penuh Teras penuh Eh tapi kenapa orang-orang Tapi nyamuk tuh jadi sumber rezeki juga loh untuk orang-orang Iya bagi perawat ya apalagi kalau ada yang kena malaria di nyamuk kan Jadi perawat itu sumber rezeki ya dokter Baru ini yang pembuat-pembuat anti nyamuk Iya Pembuat anti nyamuk Pembuat rakyat nyamuk juga sumber rezeki sama dia itu loh Pembuat rakyat nyamuk Coba nggak ada nyamuk Pasti dia nggak bikin rakyat nyamuk Ah iya Itu juga yang boleh nyamuk kurang kerjaan Aku ada pertanyaan semua Enggak Allah nggak nyambung pertanyaannya Nyamuk apa yang sering raja buat Apa sih? Tau nggak? Tau nggak? Nggak tahu kan? Baru minum ini dia kayaknya Iklan dulu lah iklan dulu Iklan dulu Baru minum warah balik kayaknya dia Guntin gugul Guntin gugul Guntin gugul Siap menggunting Menurut-menurut anda Halo mas, halo mas ada gunting gugul ya Ada, ada, ada Berapa, berapa? Tiga ribu, tiga ribu ya Iklan, iklan dulu, iklan dulu boy Apa ini nyarat muka mbak? Sudah ditempat boy Diluar melalang manusia Pertanyaannya di luar nalar manusia boy Tidak pernah berpikir Kira-kira nalar apakah yang berpikir ke situ? Nah itu dia yang perlu kita pertanyakan Sekarang kalau teman-teman Oh tunggu ya kita buat ya Kalau ada yang mau nanya masalah nyamuk Kita bahas nyamuk atau boleh ya? Bahas nyamuk Tapi memang kalau nyamuk itu kan Memang filosofinya kan memang mengganggu Makanya ada kalau Itu tadi kata istan itu Kalau ada orang yang nongkrong Nganggu Makanya dibilang nyamuk Jadi nyamuk aja Tapi sebenarnya nyamuk gak ganggu juga sih Iya Bisa untuk Kau gak jelas kau Kau bilang mengganggu Gak ganggu Posisi kau ini diganggu atau gak? Sebenarnya Kalau menurut Menurut paham internasional boy Nyamuk itu sebenarnya Ladang rezeki Ladang rezeki Ladang rezeki Sebagian orang itu Ladang rezeki Luas itu nyamuk Iya ladang rezeki Dijadikan ladang Luas itu nyamuk Dijadikan ladang Nyamuk itu Dijual gak laku Dijual gak laku boy Dijadikan ladang Bisa dijadikan ladang itu Dia termawan dia nyamuknya Dikasihnya orang jadi usaha Iya Jadi omat malaria Mahal ya vaksinnya Wah gitu Gila gila Kemal kali Gak kayak Kita sebenarnya gak boleh Menjudge Nyamuk itu selalu jahat Kalau kita Peliharnya juga sih Tapi memang jahat Tapi memang jahat juga Jadi Apakah saudara berminat Untuk Ini Membuat nyamuk Sebagai usaha Nah Itu yang sekarang Masih kita pertimbangkan ya Pertimbangkan boy Kita juga udah ngundang Beberapa konsultan luar negeri Dan beberapa Air global Memang untuk membahas Masalah nyamuk ini Pertimbangkan Penteri ekonomi dunia tadi bang ya Iya Penteri ekonomi dunia Kita unang juga nih Apakah usahanya besar Atau hanya sia-sia Gak yang membuat reket nyamuk Itu sia-sia tuh Buat reket nyamuk Sampai sekarang kan banyak gak laku Karena kita Butuh inovasi tuh buat tembak nyamuk Tembak nyamuk Tembak nyamuk Kayak mana Kalo reket kan Jangkauannya dekat tuh Kalo ditembak kan bisa dari jauh ke Nah Tapi Ngekernya susah Kecil ya Kayak mana tuh Menurut saudara Ricky Apa itu Lebih bagus reket nyamuk atau tembak nyamuk Nanti kalo ditembak nyamuknya Susah balasnya Nyamuk ini nanti ngomong apa dia Gak mungkin dia bilang I love you too Gitu kan Ah ya deh tuh Gimana nih nembak nyamuk ini Nyamuk I love you Dan yang bilang itu Biasanya orang goblok Sampai itu yang bilang suka sama nyamuk ya Kan kau bilang kan nembak nyamuk kan Kemana nembak nyamuk tuh coba Maksudnya itu alam bro Alam tuh bunuh Berlutut gitu Berlutut bawa bunga Berlutut bawa bunga Berlutut bawa bunga Kan kita kan gak tau nih Nyamuk nyamuk Setiap daerah tuh berbeda-beda Karakter-karakter triban itu berbeda-beda Siapa tau nyamuk yang di luar Sumatera tuh Terbangnya lebih tinggi Iya Kita gak tau man Bisa gigit orang lagi Gak tau kalo nyamuk 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 di New Zealand itu bisa Masuk dalam es Kita gak tau Nyamuk tuh negara gimana Speviskasinya Makanya ini Pokoknya Abis dari ini Kita akan Survei lagi Tentang beberapa nyamuk lah Pokoknya Kita akan coba Kupas lagi bersama Dengan jaringan-jaringan kita Di elit global Dan Propaganda iluminati juga Kita telpon nanti Masalah Pernyamukan di dunia ini Apa hubungannya ke iluminati cu? Ih hati-hati yo Hati-hati 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 Jangan salah sangka boy Masalah nyamuk Terlihat sepele Terlihat sepele Di segala bidang ada yang Di hati Ki ya Jangan salah sangka kau masalah nyamuk-nyamuk ini Jadi memang ya Ki Kau punya channel ke elit global sama iluminati Memang mereka lagi membahas nyamuk Ki Masa-masa ini ya Iya Masa-masa Masa-masa kita sebagai orang yang berpendidikan membahas nyamuk Karena nyamuk ini penuh dengan tantangan dan risiko Apa risikonya? Hati-hati Risikonya penyakit Tentangannya Tantangannya itu bagaimana pulang usaha ke depannya boy Dalam mengantisipasi nyamuk ini Kalau saran sih pelihara cica banyak-banyak Ya nggak bisa juga Banyak dari cica Ke rumah nggak ameng boy Nanti yang harus sama cica Kamu nggak laku boy Beli kain pelompat di rumah Banyak dari cica Banyak dari cica Kira-kira kalau dibuat skate perangnya itu Kita buat skate perangnya nyamuk sama cica itu gimana? Gimana? Belum ada gue tengok memang Belum pernah cica tertemur Memang kita nantilah kita survei lagi lah Untuk kali ini kita survei lah ya Mungkin ya untuk kali ini Pembahasan nyamuk cukup sampai disini lah ya Nanti untuk pembahasan-pembahasan lainnya Akan kita bahas Next ya next Next pembahasan oke Oke Untuk kali ini Kami dari Radio Radio GR Gaburin dong Kali ini kami mau pamit dulu ya Oke selamat malam Terima kasih dikit telah bergabung bersama kami Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam